Yang disunahkan untuk berkorban ini siapa? Orang yang mampu Yang mampu untuk berkorban Itu sunah Bagi yang tidak mampu gimana? Kalau pandangannya Imam Abu Hanifah Saya tidak melihat apa yang disampaikan Al-Syafiq Tapi saya melihat apa yang disampaikan Al-Abu Hanifah Dimana andekan orang itu Tidak punya uang Tapi dia mampu untuk berhutang Dan dia punya harapan bisa membayar Maka tetap dihancurkan untuk berhutang Untuk berhutang demi membeli korban Yang penting dia ada perkiraan Bisa membayar hutang tersebut Ini termasuk orang mampu Dalam pandangan Abu Hanifah Imam Syafiq Tidak begitu mengancurkan yang demikian Hanya saja ketika Rasulullah ditanya Apakah saya boleh berkorban Secara garis besar mawar Apakah saya boleh berhutang untuk berkorban Jernyat Nabi Nah iya Berhutanglah untuk berkorban Kalau saya boleh berhutang untuk berhutang Untuk berhutang untuk berhutang Untuk berhutang untuk berhutang Untuk ibadah misalkan Karena kita itu bisa ibadah lagi Tahun berikutnya Tahun berikutnya Kalau kita tidak melakukan tahun ini Itu kalau diberi umur panjang Dan korban merupakan ibadah Yang nilai sedekahnya Itu jauh lebih baik Daripada sotakoh-sotakoh yang lainnya Ini memiliki nilai plus terkendiri Nilai plus dibandingkan dengan Sotakoh-sotakoh yang lain Dan waktunya hanya untuk itu Terima kasih